Dulu kalau ada yang meninggal, semua di Kukupang Timur ditutup semua. Ketika anak saya jadi semua dan mereka sudah sukses semua, mereka mengajak saya bagaimana berhenti dari situasi ini. Sementara saya tidak bisa, karena sudah melekat di dalam istilahnya raga dan roh saya di situ. Gigi saya rontok diantem, abri dan sebagainya, itu zaman dulu. Nah, tapi bukan itu membuat saya mundur. Itu sempat dimasukkan di kotak. Dimasukkan di kotak kayak kotak dari kayu. Dan orang dulu kan ketakutan gitu loh. Dimasukkan di kotak tinggal matanya tahu yang kelihatan. Apa yang kita buat ya kita harus di kelas. Orang memberi ya monggo. Tapi tidak saya jual belikan anak-anak untuk unyanya dicari beli. Terkadang saya harus menguburkan anak-anak. Jatuhkan HP saya. Seperti bayaranku itu. Menguburkan, mengusucikan di rumah sakit. Saya terkadang bawa mayat, bawa yang udah meninggal itu terkasihnya di sepeda montor. Dia di tengah, saya di belakang. Yang goceng, dari lawan kami. Jadi selalu kami harus kucing-kucingan memang. Rumahnya itu sudah disiram bensin, mau dibakar. Ya di Surabaya aja. Saya datang untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini tidak menular. Ini tidak ada apa-apanya. Kecuali kamu melakukan hubungan saya terhadap... Bahkan kasihan anak-anaknya. Dia seorang ayah. Terima kasih telah menonton. Tuh, ini apaan ini? Ini loh. Yang ini loh. Yang kayak gini. Ini kamera, tak? Mana? Tunjuk. Kasih tunjuk. Mana? Mana? Di sini. Di sini. Itu tangan. Mana? Yang ini? Enggak bisa. Ini. Ini apa? Ini. Tempatnya apa? Itu saklar listrik. Saklar listrik. Yang ini? Yang ini beca apa yang ini apa? Nah, harus ngedong lagi loh. Iya, harus ngedong lagi. Yang biar aja. Nama saya aslinya itu Lili Suwistiawati. Tapi orang mengenal saya lebih banyak itu Bu Fera. Karena Fera itu... Saya akan memberikan penyuluhan, pelatihan menjahit, pelatihan bogah, kecantikan. Dan itu gratis yang kami lakukan. Tujuan dari untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu agar teman-teman yang dilokalisasi punya masa depan. Bukan hanya sebagai ini. Saya tidak punya hak untuk memberhentikan dia. Kalau tidak, dia ada ilmunya langsung ke depan. Nah, itu nama Fera itu nama panggilan untuk menghindari keluarga saya yang tidak tahu bahwa saya ada di sana. Kemudian, ya itu sedang berjalannya waktu, banyaknya anak-anak tidak mengerti tentang reproduksi. Dan saya harus mengajarkan dia bagaimana menggunakan KB dan lain sebagainya. Dan saya kerjasama waktu itu dengan USID untuk penyuluhan, untuk AIDS pertama tahun 1992 kami buat penelitian-penelitian AIDS di sana. Tapi saya bersyukur bahwa banyak anak-anak itu keluar karena mereka menabung dan mereka membuka usaha. Dan itu kan yang kami harapkan, bukan ada di sana. Ya itu, dengan berjalannya waktu seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 apa jari, melihat sesuatu itu ya kita lihat, tapi bagaimana melihat sesuatu ada perubahan, jadi tidak harus kalau lu bawa, apapun, kalau cita-cita itu kan apa kata orang kita tidak akan pernah hiraukan, saya tidak akan pernah nyambung, tidak pernah akan nyampe saya ngurusia anak-anaknya, orang dan juga ngurusia anak saya sendiri, sehingga sampai anak-anak saya jadi semua. ketika anak saya jadi semua dan mereka sudah sukses semua, mereka mengajak saya bagaimana berhenti dari situasi ini, sementara saya tidak bisa, karena sudah melakat di dalam istilahnya raga dan roh saya disitu, bahwa anak-anakmu lahir lewat kamu, tapi dia bukan milikmu, itulah yang saya pegang, sama dengan anak-anak yang ada disini, bahwa dia lahir dari ibu, yang tidak pernah dia lihat sampai dewasa, tapi dia kan bukan miliknya ibunya, dia tetap ada di muka bumi ini, walaupun mereka terkadang harus berhurusan dengan masyarakat yang tidak bisa menerima kehadirannya dia, atau keluarganya dia dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! AUTODOC menajannerkan oleh skat-forgel wenigangkot 12 Nm. Terima kasih telah menonton 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 Akhirnya ke istrinya, ke ibu, ke baby-nya, ke istrinya yang tidak tahu disusui lah anaknya. Akhirnya anaknya tertular juga ya seperti sampe net ini sekarang. Tidak banyak sekali juga masyarakat yang artinya mereka juga tega. Nenek, kakek, dia tidak bisa menerima anak-anak itu. Padahal anak-anak itu juga tidak pengen kok dia bisa tidak pengen. Dia tidak pernah tahu ibu dari mana dia harus lahir dari sana. Kan mereka hanya urusan awal dengan itu. Tapi kan juga tetap gak diterima oleh keluarganya. Nah, ini yang membuat saya tidak bisa berpisah sama dia. Saya sampe diiming-iming anak saya, diajak berlibur, diajak umrah, diajak apa aja, ibu harus berhenti. Saya gak akan bisa berhenti. Saya dulu ngurus anakku yang ngurus mereka. Dan dia pun meninggal di pangkuanku. Sakaratul maut pun di pangkuanku. Apakah aku harus bisa melupakan itu? Tidak mungkin. Sampai anak saya bilang, ibu tak berikan rumah, ibu harus berhenti. Tidak. Jangan kasih aku apa. Aku sudah membesarkan kamu. Mengantarkan kamu jadi orang-orang susu. Janganlah kamu memberikan aku apa-apa. Biarkan ibu. Bisa kok jualan. Bisa kok. Tuhan itu kaya. Bisa memberi. Selalu memberi. Dan itu yang... Tidak mungkin lah, mas. Mereka di sini sudah masih bayi. Ada yang 13 hari. Ada yang baru lahir. Ada yang sudah ini dan sebagainya. Nah, ketika dia berangkat. Ketika dia pulang. Dari pada ketika dia diambil sama yang di atas. Saya kadang sampai tiga bulan. Tidak akan bisa. Terniang. Ketika aku bertidur sama dia. Ketika aku bersama dia. Ketika dia minta. Ya, sama yang tahu sendiri. Itu sesuatu yang ngerti kan. Tidak mungkin. Itu saya lupakan. Apa sih, mas? Saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tapi... Sedikit apa yang dia minta. Saya masih bisa. Tidak banyak. Walaupun jam 11 malam. Saya harus bangun. Masak seminggu. Untuk jualan. Perputaran uang di sana. Kalau saya tidak jualan. Ketika anak-anak minta. Apakah saya harus berharap dengan donokur? Tidak. Apa yang kita buat. Ya, kita harus ikhlas. Orang memberi ya. Monggo. Tapi tidak. Saya jual belikan anak-anak. Untuk menjari cari duit. Terkadang saya harus menggurkan anak-anak. Jatuhkan HP saya. Seperti bayaranku itu. Mengurutkan. Mengusujikan di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.